Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita udah sampai di stasiun Dan kita mau melanjutkan perjalanan yang masih panjang ke Karimun Jawa Sedikit ada drama sih ya Karena tuh kita kehabisan tiket coba Dari KAI Akses Terus kita go show Alhamdulillahnya dapet tiket untuk ke Jogja Jadi kita itu beli tiketnya itu 1 jam sebelum keberangkatan Supaya harganya jauh lebih murah dari harga sebelumnya Kita berangkat dari stasiun Kuto Arjo Nanti berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta Untuk harga tiketnya itu Rp25.000 per orang Karena aku belum makan Jadi sambil nunggu keretanya kita makan pop mie dulu Kereta kita itu berangkat jam 8 malam ya temen-temen Kita sampai di Jogja jam 9 malam Abis itu terus lanjut ke day trans sama istriku itu lagi minum kopi Disini kita nunggu sampai 2 jam karena bis ke Jepara itu masih jam 11 malam Perjalanan di bis itu selama 5 jam dan akhirnya kita sampai di loket pelabuhan Kartini Jepara Kita sampai di pelabuhan ini itu jam setengah 5 dan kapalnya itu masih jam 7 Otomatis kita nunggu dong tapi cuma sampai jam setengah 7 Akhirnya udah jam setengah 7 kita bisa masuk ke kapalnya Jadi perjalanan di kapal dari Jepara menuju ke Karimun Jawa adalah 5 jam For your info kita naiknya kapal feri ya untuk tiketnya itu aku kurang tahu karena udah ke cover semua sama agen travel yang aku pakai Kecuali biaya untuk naik bis dan kereta ya Kapal yang kita gunakan untuk menyeberang ke Karimun Jawa adalah kapal feri si Ginja ya temen-temen Di atas sini kita bisa menikmati pemandangan laut yang sangat luas sekali Sekaligus kita bisa menikmati sunrise karena masih jam setengah 7 pagi ya Kita itu berada di lantai 3 kapal si Ginja ya temen-temen Jadi di lantai 3 ini cocok banget buat santai karena ada warung kopinya juga Gila sih ini pertama kalinya aku naik kapal dan lama banget 5 jam super gebun Tapi alhamdulillahnya setengah 12 kita udah sampai di pelabuhan Karimun Jawa Yang aku suka dari pihak travel kita udah disediain motor untuk tour selama di Karimun Jawa loh Dan ini kita lagi menuju ke resort alias hotel yang kita pakai untuk menginap Cuma butuh waktu 7 menitan akhirnya kita sampai ke Legon Waru Cottage Kita nginap disini selama 2 malam Gila sih bener-bener ini resort the best banget Bagus banget dong view-nya Begitu ke depan langsung ada pantai pribadi begini di depan kamar kita Gila gak tuh cakep banget pantainya For your info disini cuma ada 8 kamar yang semuanya tuh menghadap ke laut kayak gini Super limited dan eksklusif parah gak sih Jam 2 siang kita langsung OTW untuk menjelajah Karimun Jawa Kita mulai dari Pantai Bobi Pantainya Masya Allah banget dengan hamparan pasir putih yang halus Lebih halus dari Pantai Selatan Disini juga banyak spot foto yang ciamik banget Serunya disini aku bisa main ayunan bareng suami Terus didorongin juga Ini seru banget rasanya gak pengen udahan Karena airnya yang dangkal jadi kita bisa menyusuri pantai berduaan Sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi Nah by the way yang nge-video kita dan nge-video kita itu tour guide dari travel ya Kita lanjut ke destinasi selanjutnya yaitu di Bukit Love Kita sampai sini itu jam setengah 5 dan langsung gas untuk foto-foto di monumen yang ikonik banget yaitu Karimun Jawa Karena kita berkunjungnya pas weekday jadi gak begitu rame Otomatis kita bisa foto-foto sepuasnya For your info disini kita udah gak bayar lagi tiket wisatanya Karena udah di cover sama travel Karena hari sudah makin sore jadi kita di Bukit Love cuma sekitar 30 menitan Lanjut jam 5 sore kita udah otw lagi ke destinasi terakhir untuk hari ini Yaitu ke pantai yang sunsetnya bagus banget yaitu pantai Tanjung Gelam Aku udah gak sabar banget sih Akhirnya kita sampai dong ke pantainya Teman-teman liat deh Masya Allah banget kan pantainya cantik banget Pasti di pantai ini halusnya udah kayak tepung loh Dan ternyata bener dong emang secantik ini pantai Tanjung Gelam Aku dapetin sunset yang super luar biasa Masya Allah banget Ini adalah langit terindah yang pernah aku lihat seumur hidup Karena hari udah makin gelap ini sekitar jam 6 sore Jadi kita langsung putusin untuk pulang Dan akhirnya kita udah sampai ke resort lagi Waktunya kita untuk istirahat Masuk hari kedua kita menikmati sunrise dulu di dermaga resort kita Buat yang gebo sama kamarnya ini dia penambahkan kamar kita selama di Karimun Jawa ya Yaitu di Legon Waru Cottage Jam 9 kita udah otw buat tur laut Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore Kita bakal menjelajah laut yang indah di Karimun Jawa Karena kita ikut open trip jadi kita ketemu teman-teman baru di Perahu Untuk tur laut ini sendiri kita udah gak bayar sama sekali ya Karena udah ke cover sama travelnya Spot pertama yang bakal kita kunjungi yaitu ketemu ikan Nemo Jadi kita bakal snorkeling dan foto bareng ikan Nemo Ini dia kondisi dalam laut di Karimun Jawa Super bersih banget ya teman-teman Dan ikan Nemo nya lucu banget kan Pengen banget dibawa pulang Jadi ini adalah kali pertama aku sama suami untuk snorkeling dan foto-foto bareng ikan yang comel Asli deh bikin ketagihan loh Setelah puas snorkeling Kita lanjutkan perjalanan ke pulau yang namanya adalah Pulau Cilik teman-teman Setelah sampai di pulau yang indah ini Kita akan makan siang dan bakar ikan Tapi tentunya yang bakar ikan dan juga nyapin makan siang itu bukan kita ya teman-teman Itu udah diurus dari travelnya Jadi disini kita tinggal terima beres Selama nunggu makan siangnya siap kita bisa main-main dulu di pantai For your info kita sampai di pantai Cilik itu sekitar jam 12 loh Jadi panas banget Tapi jujur panasnya tuh gak kerasa karena ketutup sama angin yang super spoi-spoi dan nikmat ini Teman-teman bisa lihat pantainya super bersih gak ada sampah plastiknya loh Jam setengah satu kita udah dipanggil buat makan siang yang menunya ikan bakar Setelah isoma kita lanjutkan perjalanan menuju tempat snorkeling yang kedua Tips dari aku buat teman-teman yang mau duduk di ujung perahu kayak gini Jangan pake kerudung yang instan ya karena kerudungnya jadi terbang mulu Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di spot snorkeling yang kedua Disini tuh ikannya super banyak banget loh Dan sebelumnya aku udah di info sama tour guide aku untuk beli roti Dan bener dong ikannya langsung pada ngerumbung tuh ya deh Suami aku sampai diserbu banyak banget ikan Setelah kita puas untuk snorkeling dan emang udah sore Kita lanjut lagi ke spot berikutnya yaitu ke penangkaran hiu Disini kita udah mulai kedinginan karena emang gak ganti baju dari tadi pagi Jadi basah kering-basah kering deh dipake terus Ini dia pulaunya ini namanya pulau menjaan kecil disini juga ada resortnya loh Kita lagi ada di penangkaran hiu Ini aku gak nge-vlog banyak suara karena ada masalah mikrofon baru aja kemarin beli Itu udah rusak kita berdua jadinya gak bisa nge-vlog ala-ala gitu Untuk ke penangkaran hiu ini ada tiket masuknya yaitu sebesar 30 ribu per orang Disini ada hal unik banget menurut aku kalau misalnya kamu mau foto bareng hiu nyebur disitu ya temen-temen Jadi kamu itu harus angkat tangan gak boleh sampai tangan kamu itu di bawah Karena kalau misalnya tangan kamu di bawah itu nanti dikira hiunya itu kamu umpan loh Kan ya serem kalau tangannya malah dimakan hiu Ini dia salah satu contoh pose angkat tangan yang dicontohin sama salah satu temen kita Setelah puas di penangkaran hiu waktunya kita menikmati pantai di pulau menjaga kecil ini Tuh liat istriku seneng banget sampai lari-lari ke girangan karena bagusnya pantai ini Sekarang kita mau ke pantainya Yuk kita ke pantainya stay tuned Sambil kita menikmati pemandangan aku mau info seputar travelnya Aku pilih paket open trip yang satu orangnya abis 1,7 juta Itu semua udah all in termasuk sama hotel dan juga makan selama di Karimun Jawa Kecuali tiket penangkaran hiu dan juga transportasi di luar Karimun Jawa For your info untuk paket tour 3 hari 2 malam sebenernya harganya tuh mulai dari Rp700 ribuan aja loh Kenapa paket tour kita lebih mahal itu karena emang menyesuaikan sama harga hotel yang emang lumayan mahal For your info ya temen-temen disini aku tuh gak disponsori sama sekali Ini no endorse aku bener-bener pake biaya sendiri ya Sebenernya disini tuh bagus banget loh untuk spot sunset Tapi sayangnya waktu kita kesini dia tuh mendung banget gitu tuh ya Jadi kita gak dapat sunset deh Akhirnya kita pulang Alhamdulillahnya pas maghrib kita udah sampe hotel Malamnya karena aku pengen jalan-jalan jadinya kita ke alun-alun Karimun Jawa Disini banyak banget wisata kulinernya loh Terus disini aku beli udang kipas bakat dan juga kepiting asam manis yang super yummy Masuk di hari ketiga gak kerasa ya kayaknya baru kemarin deh Eh tiba-tiba udah harus pulang aja Asli deh seru banget loh jalan-jalan di Karimun Jawa Eh eh ini kok ada cogan di dada-dada ke kamera ya bikin salting aja Oke jadi kesimpulan dari trip kali ini menurut aku lebih murah pake travel Daripada kita pergi sendiri gak pake travel Karena apa hotel yang aku pake buat nginep di Karimun Jawa selama sehari Kalo pasnya via Agoda itu 1,5 juta Itu belum termasuk biaya kita jalan-jalan di Karimun Jawa dan PP kapal ferinya loh Jadi kesimpulannya 3,5 juta itu udah murah banget ya kan Oke semoga infonya bermanfaat ya See you again Karimun Jawa Kamu tuh bener-bener deh surga tersembunyi di Pulau Jawa Sampai jumpa